Intro Sebuah kabar tentang kematian Tengmong yang diduga dihabisi dulu sebelum ia tenggelam di sungai Chao Praia Jadi mengapa keanehan ini muncul? Tentu karena adanya luka-luka yang sangat tidak masuk di akal Dan luka sebanyak 22 titik itu, hal ini pun disampaikan langsung oleh seorang politisi Thailand yang bernama Mr. Santana Tentu ini masih sebuah dugaan Apakah sebuah hotel di daerah dekat sungai tersebut, yakni Sunai Chao Praia yang ditutup pada tanggal 24 Februari 2022 lalu Yang kebetulan bertepatan dengan tenggelamnya artis cantik Tangmo ini Dan apakah berhubungan dengan kasus ini? Ini masih menjadi sebuah misteri dan masih menjadi sebuah tanda tanya Tapi bisa jadikan tutup karena pandemi Alright, I can tell you about this Karena aku tinggal di Thailand saat ini Bahwa kondisi Thailand semuanya sudah cukup normal Karena pandemi ini sudah tidak dianggap jadi pandemik lagi Tetapi sudah menjadi endemi Kami bahkan beberapa kali booking hotel Dan tidak ada prosedur yang sangat rumit Jadi prosedurnya itu sangat mudah Jadi jangankan hotel di tempat publik saja Seperti angkutan kereta, angkutan bus, dan angkutan fasilitas publik lain Tidak ada pemeriksaan apapun Anybody home, semua kita disenari oleh kasih dan cinta Dan buat kalian yang baru saja kesasar Apa terdampak di channelku ini Aku si pembisik kartu Aku tinggal di Thailand dan di Belanda Buat kalian yang sudah sejauh ini selalu kesasar Berkali-kali Banyak cinta buat kalian semua Oke, hari ini kita mau cek energinya langsung Di tarot, ya di kartu tarot Kenapa tarot? Karena tarot adalah sebuah kartu Yang bisa melihat sebuah kondisi Merasakan sebuah energi di situasi dan kondisi bersebut Tarot adalah sebuah keahlian Untuk mengintip situasi, kondisi yang terjadi Jadi tidak ada mistik, no kemik Dan tidak bekerja sama dengan didemik atau setan manapun Oke, jadi kita mau cek energinya Apakah energi dari kartu tarot ini Mengatakan sesuatu kepada kalian? Berdasarkan ulasan yang tadi sudah aku katakan Mari kita lihat apakah dugaan dari Mr. Santana ini Benar atau tidak? Oke Ya, jadi Ini berhubungan dengan asmara ya Asmara itu gini loh Asmara itu adalah sebuah relationship Ya kan? Tidak berarti orang tersebut suka atau tidak suka Yang disini mau dikatakan adalah Kita tahu ya cerita mengenai Tengmo ini Karena sudah tidak menjadi rahasia lagi Artinya sudah menjadi rahasia umum bahwa Adanya tamu VVIP Ya Nah, jadi Ini ada ikatannya dengan asmara Bukan berarti mereka saling cinta Nah, enggak Tetapi Kalian bisa lihat Dari gambar ini Ada dua tangan yang bertahun Ya Jadi relationship itu bisa terjadi Hubungan intim itu bisa terjadi Bukan melulu di dasari suka sama suka Bisa terjadi juga Jika Mau sama mau Atau Ya Karena kita orang dewasa ya Pasti kalian tahu maksudku Disini mengatakan bahwa Mr. Santana Bisa jadi benar Dugaannya benar Kalau si Tengmo ini dihabisi Sebelum Ia tenggelam Oke Jadi Apakah kita dapat terhubung dengan energi situasi kondisi di hotel sebut? Bisa jadi ini dua hal Belum tentu juga di hotel itu terjadinya Tetapi Dukaan dari Mr. Santana tersebut Adalah benar Jadi Sebelum dihabisi Sebelum ditenggelamkan Tengmo itu Ya mungkin Dipukulin dulu Atau entahlah ya Terjadi sebuah Kekerasan kepadanya Begitu Maksudnya Oke Jadi kalau memang benar ya Situasi di hotel tersebut itu Pada malam Sebelum kejadian itu Bagaimana Situasi di hotel tersebut itu Oke 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 Creator New Vision Adventure Kalau kalian melihat video-video ku tentang mister yang mau pasti kalian bisa untuk memberi apa ya bisa menggambarkan ya dari kartu-kartu yang sudah aku tunjukkan energinya kepada kalian Ada kartu seperti ini yang waktu itu aku berikan ya di bukan di video ini tapi video sebelumnya Di sini mengatakan sepertinya hotel tersebut bukan hotel di mana Tengmo dihabisi Enggak Jadi ada sebuah pertemuan di hotel tersebut Tetapi karena Tengmo menolak dan terjadi sebuah hal yang memalukan ya penolakan itu kan memalukan ya Karena aku tinggal di Thailand aku mengerti bagaimana orang-orang Thailand Orang Thailand itu orangnya kan sopan-sopan ya tetapi mereka sangat sensitif tidak bisa ditolak Setelah ada makan-makan di sana barangkali ada sebuah penolakan Terus karena ada teman-temannya yang malu Dianggap si Tengmo ini mau Ternyata tidak Maka mereka membawa Tengmo ke sebuah tempat Tempat ini seperti sebuah lembah gunung atau bukit Ini adalah kartu petunjuk dari video yang sebelumnya Nah karena di situ ada new vision New vision artinya ada sebuah ide Ada sebuah kejadian Nah dari kejadian itu Di hotel itu hanya mereka membawa Tengmo ke sebuah tempat Di sinilah Tengmo dipukulin Dipukulin ya Tapi mereka mabuk Oke karena di sini ada sebuah kreator dari teman-temannya tersebut Nah jadi dari empat temannya itu Siapakah menurut kamu atau kalian yang mempunyai ide seperti itu Atau mempunyai kreator atau dia meng-create sesuatu untuk melampiaskan penolakan itu Silahkan tulis di komentar Dan di sini ada adventure Artinya setelah Tengmo sudah luka-luka Mereka terpikirkan untuk ngapain setelah itu Karena di sini ada new vision Setelah itu apa? Itu dibuatkan sebuah cerita seolah-olah Tengmo ini terjatuh Tetapi bagaimana dengan 22 luka yang ada di sepujur tubuhnya Nah karena sudah dilakukan otopsi kedua Jadi dokter yang menangani otopsi kedua Seperti dokter Portip Yang mana beliau ini Experiencenya udah Levelnya udah tinggi banget Pastilah beliau mengerti Jadi pertanyaan selanjutnya Kenapa hotel itu tutup Pas kebetulan tepat pada kejadian tersebut Ini penting ya Kenapa? Kenapa kok ditutup? Kok kebetulan banget Pas sebuah kejadian Tentang penemuan atau tenggelamnya Tengmonida Tenggelamnya Tengmonida Kenapa ditutup? Oke? Telling story-nya adalah Kalau dibilang pandemik Seperti yang tadi aku ulas Bahwa buat kami yang di Thailand Karena aku juga di Thailand Aku tahu sekali kondisi situasinya saat ini Jadi bukan itu alasannya Di sini ada sebuah perintah Dari siapa? Lihat Nah ini digambarkan di sini Kartu ini adalah orang yang kaya raya Ada sebuah perintah Kenapa perintah? Karena di sini ada sebuah energy Totality Jadi harus total gitu loh ya Nah kejadian ini kan Akan terus ditelusuri Akan terus dicari tahu Di sini ada sebuah energy durable Durable itu maksudnya adalah Tapi masyarakat itu Tidak akan berhenti sampai di situ Karena masyarakat pasti akan mencari tahu Nah Seperti aku bilang bahwa hotel itu Bukan tempat dimana Tengmonida habisi Atau dilukai Enggak Bukan di situ Lalu Ketika isu itu dihempaskan Apakah itu tujuannya untuk mengaburkan kejadian yang sebenarnya Atau bagaimana? Moment to moment Integration The Fool Oke Jadi Sebenarnya sih bukan untuk mengaburkan ya Karena di sini jelas ada sebuah pertemuan di sana Cuman kan tadi kalau kalian perhatikan Storyteller aku Atau Pembacaan dari energy kartunya Ada sebuah penolakan Sehingga blablabla Kalau untuk mengaburkan kejadian yang sebenarnya Enggak Karena ini adalah Masyarakat itu kan menduga-duga ya Semua reka-reka Dan kemudian dari hal tersebut Opini kita pasti akan Kemana-mana Opini itu Seperti Mencari tahu Mencari tahu Tentang sebuah kebenaran Jadi kan ini kan seperti dugaan Atau asumisi dari seseorang yang bernama Mr. Santana Jadi Ia juga gak Enggak mengaburkan sebenarnya Enggak Cuman ingin mencari tahu Apa ya Menyambungkan Mengkoneksikan Kok tempat ini Kebetulan tempat itu Adanya di Di lokasi Di cawk raya Kok tutup Nah Apa mungkin begini Jadi dikaitkan Bukan untuk mengaburkan Oke Jadi begitu aja Pembacaannya Video ini gak sempurna Tapi mudah-mudahan Resonet Dan mudah-mudahan Keadilan buat Tengmonida Segera didapatkan Oke Jadi hari ini juga Aku udah membuat Apa ya Sebuah Message ya Sama pacarnya Tengmo Aku hanya berkata Kepada Bert You are strong Man Be strong Just like that ya You are beautiful lady Already in the heaven Jadi You know Kita tidak harus mengenal Seseorang Untuk bersimpati Atau mengucapkan Mendoakan Apa yang Pengen kita doakan Agar menjadi sebuah kekuatan ya Karena Sebenarnya tugas manusia itu Sangat simple Tugas manusia itu adalah Memanusiakan manusia lain Itu aja Jadi Nanti Kita sambung lagi Ke video berikutnya Buat kalian yang mempunyai masalah Apapun itu Silahkan datang Kemudian Caranya gimana Silahkan melihat Di deskripsi Atau kalian yang pengen Penyembuhan Atau terapi Luka-luka batin Mungkin itu trauma Kalian pernah mengalami Sebuah trauma Yang sangat menyakitkan Atau sebuah pelecehan Jadi ini adalah Pengobatan holistik Atau pengobatan Penyembuhan Secara kebatinan Silahkan untuk Terhubung dengan Madem Suki Finally Begitu aja Semoga seluruh makhluk Berbahagia Zen, love, and light Salam jaya